Bisakah output sebuah gitar langsung kita pasangkan di input sebuah mixer? Jawabannya, bisa. Tapi ada syaratnya, yaitu mixernya harus punya channel yang high-Z atau berimpedansi tinggi, seperti yang terdapat pada mixer Behringer XR Series atau Soundcraft Notepad Series. Kalau misalnya mixernya yang biasa aja, yang tidak punya high-Z, bisa aja, tapi suaranya mungkin akan berubah. Kok bisa gitu? Yuk kita bahas! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DB Irawan. Di sini saya membahas beberapa hal terkait dengan sound system, seperti cara pasang, review speaker, dan juga analisa sistem menggunakan Smart Life. Yuk, tonton terus videonya. Jarang menjadi perhatian orang bahwa setiap jalur input dan output sebuah perangkat sistem, itu juga punya nilai impedansi. Nah, kalau misalnya speaker dan power, itu kan sudah banyak yang bahas. Nah, di bidang ini, agak sedikit yang membahasnya. Kemudian, kalau misalnya kita lihat langsung ke spesifikasi yang disampaikan oleh pabrikan terhadap produk mereka, di sini saya contohkan dari mixer Yamaha MJ16XU yang biasa saya gunakan. Input impedance-nya untuk channel 1-8 itu adalah 3KOhm, yang didesain untuk menerima sinyal dari perangkat dengan impedance 50-600Ohm. Nah, kita lihat lagi di mixer satunya yang biasa saya gunakan juga, itu dari Behringer Zenic 1202FX. Dia mempunyai input impedance 2,6KOhm. Ini kurang lebih dengan mixer Yamaha tadi yang ada di titik 3KOhm. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk output impedance sebuah instrumen musik, yaitu di sini kita lihat gitar elektrik. Ini banyak yang mengatakan sebagai perangkat yang memiliki impedance tinggi atau dikategorikan sebagai high impedance instrument. Kalau soundonsound.com, itu mereka bilang impedance-nya tinggi banget, dari 450KOhm sampai dengan 1 juta Ohm. Itu jauh banget sama mixer tadi yang 3KOhm. Kemudian untuk hamburgermusic.com, dia bilang antara 6KOhm sampai dengan 20KOhm. Sedangkan BH Photo Video, dia bilang itu sekitaran 12KOhm lah untuk sebuah gitar elektrik output impedance-nya. Nah, apabila kita menggunakan efek digital pun, ini adalah efek digital zoom G14 yang saya gunakan untuk efek schooling. Ini output impedance-nya adalah 10KOhm atau lebih. Jadi 10KOhm ini adalah detik terendah, bisa saja dia nanti impedance-nya tinggi tergantung mic yang digunakan. Nah, apabila kita perhatikan dulu ke pengkategorian impedance, dari DeltaMedia.com, dia membagi menjadi 3 kategori, yaitu low impedance, medium, dan high impedance. Untuk low, dia mengkategorikannya sebagai 150 Ohm sampai dengan 300 Ohm. Kemudian untuk medium impedance itu 600 Ohm sampai dengan 2000 Ohm. Dan untuk 10KOhm ke atas, itu sudah dikategorikan sebagai high impedance. Nah, kalau sure, itu dia cuma punya 2 kategori, yaitu low dan high impedance. Kalau 150-600 Ohm itu masih low, sedangkan 10KOhm ke atas itu sudah high impedance. Walaupun pengkategoriannya agak sedikit berbeda, mereka sama-sama sepakat bahwa 10KOhm ke atas itu sudah masuk high impedance. Jadi di sebelah potokan kita. Nah, untuk alur sinyal, itu seharusnya pengirim sinyal, itu mempunyai impedance yang lebih rendah daripada penerima sinyalnya. Jadi, untuk pengirim sinyal, sekali lagi impedansi harus lebih rendah dan penerimanya itu harus lebih tinggi. Dengan rasio ideal, itu 1 banding 10. Nah, saya dapat rumus dari audiointerfacing.com, ini rumusnya. Kita bisa menghitung voltase yang sampai ke tujuan apabila mempertimbangkan impedansi dari pengirim sinyal dan penerima sinyal. Nah, apabila misalnya gitarnya tadi mengirimkan sinyal 5V dengan rasio 1 banding 10, itu akan sampai ke mixer sekitar 4,5V. Jadi, 90% voltase dari gitar itu sampai ke mixer. Apabila rasionya 1 banding 10 antara pengirim sinyal dan penerima sinyalnya. Nah, selanjutnya, ini kita simulasikan. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Apabila gitar tadi kita ambil angka di sekitaran 20kOhm, kita hubungkan ke mixer Yamaha ML16XU dengan impedansi inputnya 3kOhm, itu kalau misalnya gitar mengirim 10V, itu input voltage-nya kita hitung dari rumus yang tadi, maka dari gitar 10V sampai ke mixer itu hanya 1,3V. Jauh sekali selisihnya. Nah, efeknya apa yang akan terjadi? Pertama, input gainnya akan sangat kecil sekali. Nah, pengalaman saya saat saya langsung colok dari gitar ke mixer, itu saya harus buka ke knob gain itu besar banget. Sampai pernah saya harus buka itu mentok, karena suaranya itu saking kecilnya. Nah, selain itu pula, selain gainnya kecil, tone gitarnya pun berubah. Banyak yang bilang suaranya jadi tumpul, kurang bright gitu suaranya. Jadi, bisa saja kita hubungkan langsung gitar ke mixer yang biasa, tapi ya itu efeknya, inputnya akan sangat kecil dan tone gitarnya akan berubah. Nah, cara mengatasinya apa? Sehingga harus kita gunakan direct injection box atau DI box. Nah, ini adalah contohnya DI box yang aktif dengan desain rack unit. Seri adalah Behringer DI800. Jadi, dalam satu rack unit ini terdapat 8 channel DI box yang dia bisa menerima input impedance-nya 1 juta ohm. Nah, jadi kalau misalnya ada gitar yang 1 juta ohm tadi, bisa diterima sama dia ini. Dan akan dikonversi menjadi 680 ohm. Jadi, dari tinggi banget itu dia turunin. Sampai dengan 680 ohm, jauh banget dia turunin. Agar nanti dia bisa imbang dengan mixer penerima sinyalnya. Ada juga DI box itu yang satuan ya. Ini adalah DI box yang cukup populer. Serinya adalah Behringer Ultra G GI 100. Dia bisa menerima input itu dari 250 kilo ohm ke atas. Dan outputnya itu bisa dari 600 ohm ke atas. Seperti itu. Nah, apabila dari rangkaian tadi, kita kembali ke gambar tadi ya. Gitar dengan output impedance 20 kilo ohm. Kita hubungkan dulu ke Behringer DI800. Yang mana nanti impedansinya jadi 680 ohm. Kemudian baru kita hubungkan ke Yamaha MG16XU dengan input impedance 3000 ohm. Apabila sinyal yang dikirimkan 10 volt. Kita kembali masukkan ke rumus yang tadi. Maka voltase yang akan diterima oleh mixer itu adalah 8,15 volt. 8,15 volt. Apabila kita bandingkan dengan tanpa menggunakan DI box. Itu input gainnya 6 kali lebih besar. 6 kali lebih besar. Jadi kalau misalnya tadi saya harus buka full. Paling ini bisa buka di arah jam 9. Itu sudah cukup mungkin gainnya. Nah, seperti itu. Dan juga selain gainnya juga lebih besar. Ton gitarnya tidak berubah. Suaranya itu lebih bright, lebih kebuka. Tidak lagi tumpul seperti kalau misalnya gitar langsung kita colok ke mixer biasa tadi. Seperti itu. Nah, kita juga bisa gunakan contohan apabila kita menggunakan DI box yang merah tadi. Ultra GGI 100. Dengan impedance nya 20 kOhm menjadi 600 ohm. Apabila masuk ke Yamaha MG16XU dengan input impedance 3 kOhm. 10 volt itu akan menjadi 8,3 volt. Sedikit bertambah sih dari yang tadi. Tapi tidak terlalu banyak. Dan apabila dibandingkan dengan tanpa menggunakan DI box. Itu sama saja inputnya 6 kali lebih besar. Kemudian juga tone gitar tidak berubah. Bahkan untuk DI box yang merah ini. Dia punya kabinet simulator. Jadi dia bisa langsung mensimulasikan suara gitar itu kalau pakai kabinet seperti apa suaranya. Jadi ini cukup banyak digunakan oleh orang-orang luar sana dalam hal DI box untuk gitar khususnya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya kita menghubungkan gitar langsung ke mixer yang tidak mempunyai channel high G. Jadi mixernya cuma punya impedance nya sekitar 3000an tadi. Efek yang pertama itu adalah gain akan sangat kecil. Gain akan sangat kecil. Bahkan kayak saya itu udah mentok aja masih kayak kurang gitu gainnya. Kemudian juga yang kedua tone suara itu akan berubah. Jadi terkesan tidak bright, terkesan tumpul, terkesan kurang kebuka suaranya. Nah jadi solusinya itu adalah gunakan DI box untuk impedance matching. Yang dimaksud dengan impedance matching ini bukan berarti kita harus sama angka impedance nya. Tapi dicocokkan dengan rasio mendekati 1 banding 10 tadi. Ya demikian video kita kali ini. Apabila teman-teman punya pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Atau mungkin ada request tentang apa yang harus saya bahas. Bisa juga sampaikan saya akan usahakan untuk memenuhi ataupun menjawab pertanyaan teman-teman tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.